Mereka menggunakan pakaian berwarna hitam Ini adalah bentuk solidaritas dari para masa aksi Yang terjun ke lapangan pada siang hari ini Demikian Reza Ya, Arisa Selain di Malioboro Dimana saja aksi ujuk rasa dilakukan di Yogyakarta Anissa Baik, menurut informasi yang kami dapatkan Reza Memang ada beberapa titik begitu Yang digelar sejumlah masa aksi Sempat berkumpul di bundaran UGM Kemudian mereka sudah melakukan long march dan bergabung Bersama elemen masyarakat lainnya menuju ke kawasan Malioboro Itu artinya beberapa demo yang sempat terjadi di beberapa titik di kota Yogyakarta Saat ini seluruhnya sudah berkumpul menjadi satu Di kawasan Jalan Malioboro Dan saya bisa katakan ini lebih dari 2000 bahkan bisa 5000 orang begitu Yang ada di kawasan Jalan Malioboro Hingga saat ini memang sejumlah kendaraan bermotor begitu Ikut mengawal begitu jalannya demo Di barisan paling akhir Bersama dengan pihak kepolisian Tampak di layar kaca Anda Dan memang Dengan jalannya Masa aksi menuju ke 0 km Itu artinya seluruh demo Penolakan revisi undang-undang pilkada di daerah Ismewa Yogyakarta Ini terpusat di kawasan 0 km Diikuti tak hanya dari mahasiswa Namun juga sejumlah akademisi Serta buruh Dan juga para pedagang kaki limat Turut serta Menggelar unjuk rasa Menolak revisi undang-undang pilkada Tadi sempat dikatakan bahwa Malioboro ini menjadi saksi Aksi pada tahun 98 Oleh salah satu koordinator Aksi Yang mana Ini merupakan kenangan Bagi warga Yogyakarta Begitu Sebuah Bentuk solidaritas Menuntut agar Pemerintah Menyetujui putusan MK Serta KPU segera mengubah aturannya Dan meminta agar Presiden dan juga DPR Menghormati putusan MK tersebut Terlihat di layar kaca Ini juga terdapat Tim medis Bersiaga Ada sejumlah mobil ambulan Dan juga dari pihak kepolisian pun Tampak membawa mobil ambulan juga Begitu menyediakan dari pihak DVI Polresta Yogyakarta Ada sekitar 6 ambulan dikerahkan Mengikuti rombongan dari masa aksi menuju ke kawasan 0 km Reza Adisa Tadi Anda katakan Jumlah personil yang berjaga Di Yogyakarta Untuk aksi menuju ke kawasan ini adalah 50 orang Dan ini sangat signifikan Jika kita bandingkan dengan di Jakarta Ada sekitar 3268 kepolisi Atau Apakah nantinya ada penambahan jumlah Polisi yang berjaga di Yogyakarta Adisa Ya Reza Memang menurut informasi yang terakhir kami dapatkan dari Adir Lantas Pol DDIY Sekitar 50 orang ini Mereka mengawal Sejak awal begitu perjalanan dari masa aksi Berkumpul di kawasan area parkiran Abu Bakar Ali Namun hal itu juga akan terus melihat situasi dan kondisi begitu Apabila nantinya dibutuhkan tambahan personil Dari tim Pol DDIY maupun Polresta Tentunya akan Menggunakan Menambahkan maksud kami Personil untuk pengamanan Di setiap sirip jalan Malioboro Dan kalau dilihat memang Saat ini Meski kawasan Malioboro Sudah mulai ditinggalkan oleh para Masa aksi menuju ke kawasan 0 km begitu Namun pihak kepolisian masih berjaga di Area sirip-sirip jalan Dikarenakan memang Untuk saat ini Kendaraan bermotor Tidak dapat melalui Kawasan area jalan Malioboro Dan dialihkan dari jalan Mataram Menuju ke kawasan Keleringan Dan juga Kota Baru Begitu Reza Baik-baik Terima kasih Anissa atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Dan pemirsa kita Simak situasi saat ini Di gedung DPR Ada Hendry Hendry bagaimana situasi saat ini disana Hendry Masuk bergabung Di depan gedung DPR Hingga saat ini situasinya Masih kondusif Dan belum ada tanda-tanda Dari Johan Dalam demo ini sendiri Dan saat ini Masih ada beberapa Orasi-orasi yang disampaikan oleh Para partai Partai Baru Partai Baru sendiri Juga menyampaikan terkait orasinya Pada demo yang dilaksanakan Di depan DPR Dan untuk situasi saat ini Dan untuk situasi saat ini Juga bisa kita Mampaikan kembali Terkait persiapan Dan juga keamanan Memang dari Kepolisian Gabungan CNI dan juga Polri Juga Tidak mengamankan Situasi Dari demo yang dilaksanakan Depan DPR Juga dapatkan disampaikan kembali Terkait adanya Demokrasi ini Yang dilaksanakan Di depan DPR Ini menyampaikan Tuntutan terkait Menolak sikap Badan legislatif DPR ini terkait Dengan undang-undang Bilkada 2024 Juga Menepung Menepung Putusan Mahkamah Konstitusi Dan juga Ampak batas Pencalonan Gubernur Jakarta Dimastikan Turun drastis Setelah Mahkamah Konstitusi Memutuskan Ubah ambang batas Pencalonan Kepala Daerah Melalui putusan Dan juga Upaya DPR Yang menolir Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut Yang menguruskan Jalan Bagi putra Buku Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangirat Untuk bisa maju Kepilkada 2024 Tiga seni Yang saat ini Kami sudah terus Memang tahu Adanya kedatangan Kedatangan Para Pak Otokok Yang juga Ikut menyampaikan Orasinya Dan juga beberapa Terebut Indonesia Dan beberapa Komunitas-komunitas Yang mengapain Orasinya Tepat Di depan Gunung DPR Sementara Hendry tadi Di Yogyakarta Situasinya Kondusif Untuk aksi Unjuk Rasa Apakah Situasi tersebut Terjadi Di DPR Berlangsung Kondusif juga Situasi 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 Di depan Gunung DPR Sama halnya Dengan Di Jokowi Dodo Kasa Ini Situasinya Masih Kondusif Dan beberapa Dari Masyarakat Baupun Dari Masiswa Dan Jawa Buruh Ini Masih Kondusif Masih Bersama-sama Mengampaikan Orasinya Mengampaikan Absirasinya Berhadap Apa yang Mereka Tentu Untuk Penyampaian Di Demoperasi Pada hari ini Depan Gunung DPR Kementara Baik-baik Henry Tadi kita lihat juga Ada beberapa Tokoh Seperti Kita bisa katakan Para Komika Indonesia Telah hadir Di Depan Gunung DPR Selain mereka Siapa saja Tokoh-tokoh yang Turut hadir Dalam Perlantan Anda Kita digawah dulu Jadi tadi kami Terus memantau Adanya Tentangan Tokoh-tokoh Karena Saat ini Memang Belum Ada beberapa Tokoh-tokoh Yang Masih menyampaikan Norasinya Namun Sementara Data yang kami Sampaikan Ini Nantinya Ada Kedua Yang akan Langsung Menyampaikan Norasinya Tempat Di Mobil Yang Di Selain Dekat Gedung DPR Sementara Di bawah dulu Ya Baik Henry Kalau Anda dapat Melihat juga Dari kelompok Mana saja Yang hadir Pada hari ini Oke Ibu Ya baik Dapat yang Sampaikan Terkait Beberapa kelompok Yang hadir Dalam Demonstrasi Yang dilaksanakan Secepat Di Pembangun Ini Salah satunya Partai Buru Dan juga Badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Bahkan HMP juga Ikut hadir Untuk menyiwarakan Atau Menyampaikan Aksir 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 Jadi Sementara Kami juga Sempat Melihat Ada pun Bendera Yang dikibarkan Dan beberapa Tulisan-tulisan Yang memang Menyampaikan Aksir 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 Akan Tetap Berada Di depan Gedung DPR Untuk Melakukan Aksi Unjuk Rasa Untuk Informasi Terkait Humpang Untuk Acara Yang diselenggarakan Dini Hari ini Memang Berdepatan Di depan Gedung DPR Namun Informasi Terkait Pembatalan Atau Tundanya Tidak Pada hari ini Kami belum Dapatkan Pasti Informasi Terkait Kapan Akan Dilaksanakannya Tidak Lanjutan Atau Tidak Sementara Ditunda Sementara Kami hanya Mendapatkan Informasi Bahwa Tidak Tersebut Akan Ditunda Kita Belum Berdapatkan Bermaksipasi Dan Apakah Akan Dilaksanakan Kembali Baik Kita ketahui Bahwa Jalan Di depan Gedung DPR Ini Merupakan Salah Satu Jalan Protokol Di Jakarta Dan Apakah Ada Rekayasa Lalu Lintas Yang Diberlakukan Di Tersebut 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 Sudah Mulai Mempadati Mawasan Depan DPR RRI Dan Mengingat Tati Untuk Rekaya Seluruh Lintas Sudah Diberlakukan Di Jalan Lintas Proto Dan Jalan Pasung Buda Seperti itu Ya Baik Henry Informasi Yang Kita Dapatkan Bahwa Total Jumlah Polisi Yang Berjaga Di Aksi Ujung Rasa Kali Ini Ada Sebanyak 3.268 Dan Apakah Dari Penglihatan Anda Atau Informasi Yang Anda Dapatkan Di Lapangan Apakah Ada Penambahan Personil Yang Berjaga Henry Untuk Sementara Informasi Yang Kami Dapatkan Ini Terkait Keamanan Walaupun Adanya Pergabungan Deniz Dan Jalan Polisi Pengamanan Dari Tindak Masuk Dari Demotansi Tidak Ada Penambahan Dan Bersama Sermat Kita Mencengarkan Aspirasi Ataupun Penyampaian Yang Langsung Ditapaikan Oleh Habibur Rahman Sementara Nanti Ini Berlangsung Aspirasi Ditapaikan Oleh Habibur Rahman Baik Henry Apakah Anda Mendapatkan Informasi Di Lapangan Apakah Nantinya Masa Aksi Ini Akan Bertambah Kembali Dari Sejumlah Elemen Lain Henry Mohon Maaf Untuk Dika saat ini Kami Masih Menunggu Informasi Tersebut Karena Situasi Yang Terjadi Ini Sudah Mulai Mengalami Kepadatan Bahkan Berapa Berisuhan Ini Sudah Mulai Terjadi Karena Ada Penyampaian Yang Disampaikan Langsung Disampaikan Di Atas Mobil Menyampaikan Pendapatnya Terkait Pucusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ini Sudah Mulai Terlihat Sudah Mulai Terlihat Terlihat Kerikuan-Kerikuan Yang Terjadikan Oleh Dari Kewahkan Isua Maupun Dari Warga Maupun Dari Para Buruh Sementara Hendry Hendry Kalau Kita Lihat Ini Banyak Sekali Para Masa Aksi Yang Membawa Poster Berisikan Apa Saja Tulisannya Hendry Di Poster Tersebut Ada Yang Menuntut Terkait Adanya Mereka Yang Merasa Bahwa Presidus Kudidur Ini Atau Demokrasi Saat Ini Tidak Tidak Baik Saja Bahkan Ada Beberapa Yang Menuntut Dengan Tulisan Tulisan Yang Sedang Viral Seperti Yura Saya Tidak Bisa Yura Bahwa Negara Ini Di Acak Acak Dengan Penguasa Hendry Tadi Kita Ketahui Juga Bahwa Habibur Rohman Ini Sudah Menemui Para Masa Aksi Dan Apakah Sebelumnya Sudah Ada Anggota DPR Yang Menemui Masa Aksi Pada Hari Ini Mudah Mudah Ada Penjata Yang Memerian Hendry Hendry Apakah Anda bisa mendengar suara saya Hendry Hendry Yang Pemirsa Sepertinya Kita Terputus Komunikasi Dengan Rekan Hendry Yang Berada Di depan Gedung DPR RI Dan Dapat Anda Saksikan Di Layar Kaca Inilah Visual Aksi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Di Sejumlah Daerah Di Jakarta Maupun Di Yogyakarta Dua-duanya Ya Kedua Visual yang Anda saksikan Adalah Situasi terkini Di depan gedung DPR Senayan Jakarta Dan gerakan Dan juga desakan Rakyat Untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada Yang dibahas secara cepat oleh Balik DPR Pada Rabu kemarin Ini Benyulut Kemarahan Masyarakat Dan Kontroversi yang dibuat DPR ini Membuat Rakyat marah Lantaran Tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Yang sebetulnya Dinilai Sudah Menjiwai Semangat Demokrasi Dalam Pilkada Dan Disakan Untuk Menolak RUU Pilkada Yang dibuat oleh DPR ini Di tengah-tengah Masyarakat pun Makin menguat Terima kasih Kalau kita lihat Di depan gedung DPR Ini Said Iqbal Ketua Partai Buru Ini Tengah berorasi Di hadapan Ribuan masa aksi Dan tadi Sebelumnya juga Kita sudah saksikan Habibur Rahman Telah Menemui Masa aksi Yang hadir Di depan Gedung DPR Senayan Jakarta Tidak hanya Mahasiswa saja Pemirsa yang Hadir dalam Unjuk rasa Pada Pagi hingga Siang hari ini Namun sejumlah Elemen masyarakat Baik Buruh Melayan Bahkan Komika Turun Ke depan Gedung DPR Untuk Menunjukkan Aksi Solidaritas Menolak Revisi Undang Undang Pilkada Dimana Memang Aksi Penolakan Ini Tidak Hanya ramai Di jalanan Saja Pemirsa Namun Juga Ramai Sejak kemarin Di media Sosial Menghormasikan Kali menampakkan Informasi Bahwa Tidak ada Penesahan Epo Pilkada Ini Penesahan Epo Pilkada Ini Adalah Penesahan Epo Pilkada Tidak ada Penesahan Epo Pilkada Terima kasih Bimu dan Palen Terima kasih Dianto Polisnya DPR diduga Telah mengakali Aturan Pilkada Dan juga Putusan MK Pada Rabu Kemarin Ya Baru saja Anda saksikan Habibu Rohman Perwakilan Dari anggota DPR Ini Menemui Para Masa Aksi Di Depan Gedung DPR Dan Memang Aksi Jukrasa Yang diberlakukan Pada hari ini Membuat Sejumlah Arus Lalu Lintas Harus Dialihkan Dan Masyarakat Memang Harus melalui Jalur Alternatif Jika ingin Melewati Jalan Protokol Di depan Gedung DPR Senayan Jakarta Dan Pemirsa Kita Ulas Kembali Bahwa hari ini Seharusnya pada Pukul 10 pagi Tadi DPR Melaksanakan Sidang Paripurna Untuk Mengesahkan Undang-Undang Pilkada Gimana Dalam Pembahasan Yang dilakukan Pada Rabu Kemarin Anggota DPR Ataupun Badan Legislatif Ini Menyetujui Mengenai Ambang Batas Dalam Pilkada 2024 2024 Dan Seperti Diketahui Pada Dua Hari Lalu Mahkamah Konstitusi Juga Telah Menyampaikan Putusan Terhadap Aturan Dalam Pilkada 2024 Dimana Dikatakan Bahwa Nantinya Partai Ini Tidak Harus Memiliki 22 Kursi Di DPRD Untuk Dapat Mengusung Calonnya Sendiri Baik Gubernur Atau Wakil Gubernur Di Provinsi Tertentu Dan Pemirsa Masa Aksi Ini Telah Berkumpul Di Depan Gedung DPR Sejak Pagi Tadi Kiranya Mulai Dari Pukul 8.30 Waktu Indonesia Barat Dan Elemen Masyarakat Yang Hadir Di Depan Gedung DPR Ini Terdiri Dari Beberapa Kelompok Pemirsa Ada Mahasiswa Buruh Nelayan Bahkan Komika Juga turut Hadir Untuk Menampaikan Aksi Unjuk Rasa Mereka Di Depan Gedung DPR Senayan Jakarta Tadi Kita Melihat Sebelumnya Pemirsa Bahwa Nantinya Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Dari Beberapa Universitas Ini Nantinya Juga Akan Turun Dan Hadir Di Depan Gedung DPR Untuk Menunjukkan Aksi Solidaritas Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada Dimana Revisi Masyarakat Masyarakat Gram Gram Dan Beramai-ramai Menolak Revisi Tersebut Di Media Sosial Dengan Kata kunci Tagar Kawal Putusan MK Menggema Saat DPR Menggelar Rapat Kemarin Tidak Tidak hanya itu Pemirsa Warganet Juga Ramai-ramai Mengunggah Screenshot Siaran Peringatan Dengan Latar Belakang Berwarna Biru Dan Peringatan Darula Tersebut Juga Memiliki Desain Berwarna Latar Biru Dengan Gambar Simbol Garuda Pancasila Kelompok Yang Hadir Dalam Aksi Unjuk Rasa Pada Hari Ini Tidak Hanya Dari Mahasud Dan Juga Buruh Tapi Sejumlah Komika Indonesia Juga Ikut Turun Kejalan Dalam Aksi Demonstrasi Di Depan Gedung DPR Senayan Jakarta Untuk Menolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada Yang Juga Dikenal Sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia Beberapa Komika Ini Terlihat Hadir Dan Bersiap Mengikuti Aksi Demonstrasi Tadi Kita Lihat Diantaranya Ada Ari Kriting Lalu Mamat Al-Katiri Rispo Bintang Emon Abdur Arsyad Abdel Ahrian Rigen Dan Lain Sebagainya Dan Rombongan Komika Terlihat Kompak Memakai Setelan Mulai Dari Baju Celana Topi Kacamata Berwarna Hitam Dan Para Komika Ini Hadir Untuk Menunjukkan Aksi Solidaritas Menolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada Aksi Ini Pemirsa Digelar Untuk Menolak Kesepakatan Rapat Panja Balek DPR Pada Rabu Kemarin Yang Dinilai Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Kita Ketahui Juga Pemirsa Sejumlah Tokoh Ini Juga Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Salah Satunya Oleh Wanda Habidah Yang Kemarin Menyatakan Keluar Dari Partai Golongan Karya Karena Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Dirasakan Oleh Dirinya Dan Di depan Gedung DPR Jakarta Saat Ini Juga Hadir Ketua Partai Buruh Syait Iqbal Dan Tadi Juga Sebelumnya Perwakilan Dari DPR Habib Rahman Ini Juga Telah Menemui Masa Aksi Sebagai Dimana Diketahui Bahwa Rencananya Pengesahan Undang-Undang Pilkada Akan Digelar Pada Jam 10 Pagi Ini Namun Batal Dilakukan Karena Jumlah Anggota Yang Hadir Dalam Sidang Paripurna Tidak Bermenuhi Syarat Dan Pemirsa Aksi Unjuk Rasa Juga Tidak Hanya Dilakukan Di Jakarta Saja Namun Juga Dilakukan Di Sejumlah Daerah Salah Satu Dia Di Bandung Jawa Barat Sudah Adarkan Kami Ervan David Ervan Bagaimana Aksi Unjuk Rasa Yang Berlangsung Di Sana Dapat Dienformasikan Pemirsa Bahwa Hingga Rukul Sampai Siah Ini Dari Berbagai Element Baik Dari Mahasiswa Dan Juga Masyarakat Terus Memadasi Kawasan DPRD Jawa Arab Jalan Di Ponogoro Kota Bandung Dan Dapat Dilihat Dari Layar Acara Pemirsa Bahwa Masyarakat Saat Ini Sedang Memang Sebagai Bentuk Proses Atas Revisi Undang-Undang Yang Bila Ada Yang Baru Saja Disahkan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Hingga Saat Ini Sendiri Ratusan Masa Masih Terus Perdatangan Baik Dari Perguruan Tinggi Di Kota Bandung Maupun Masyarakat Yang Hanya Ingin Ikut Demonstrasi Menolak Revisi Undang-Undang Silhada Yang Baru Disahkan Oleh SMA Dan Akibat Dari Aksi Demonstrasi Ini Sendiri Kawasan Jalan Diponogoro Kota Bandung Dialihkan Menuju Jalan Layang Pasopati Begitu Juga Dari Arah Area Jipang Dibelokan Menuju Area Area Dari Bruno Joyo Demonstrasi Ini Sendiri Dimulai Pada Pukul 11 Siang Waktu Indonesia Barat Tadi Dan Hingga Saat Ini Sendiri Belum Ada Anggota DPRD Jawa Barat Menemui Masa Aksi Untuk Aksi Demonstrasi Ini Sendiri Demikian Ervan Ada Berapa Jumlah Petugas Yang Berjaga Saat Aksi Unjuk Rasa Di sana Ervan Untuk Petugas Kepolisian Yang Berjaga Sendiri Pol Sabes Bandung Mengerahkan Unit Sabara Dan Juga Dibantu Oleh Pol Jawa Barat Menurunkan BRI Mob Untuk Mengamankan Aksi Demonstrasi Undang Undang Dan Selain itu Juga Mobil Water Cannon Juga Disiapkan Guna Mengantisipasi Kerusuhan Yang Ada Di Area Aksi Demonstrasi Tepatnya Di Depan Gedung DPRD Jawa Barat Demikian Ervan Di Titik Mana Sajakah Aksi Unjuk Rasa Ini Dilakukan Di Bandung Ervan Untuk Aksi Demonstrasi Penolakan Previsi Undang-Undang Pilkada Ini Sendiri Hanya Satu Titik Yaitu Di Depan Gedung DPRD Kota Bandung Mekin Demikian Hingga Saat Ini Sendiri Aksi Demonstrasi Masih Berjalan Dengan Damai Meski Belum Ada Petugas Polisian Di Depan Gedung DPRD Yang Berjaga Namun Petugas Polisian Ini Berjaga Di Dalam Area Gedung DPRD Demikian Ya Dari Pantauan Anda Apa Saja Atribut Yang Dibawa Oleh Para Masa Aksi Hendra Ya Dari Pantauan Kami Di Lapangan Sendiri Masa Aksi Membawa Sebuah Spanduk Berisikan Protes Untuk Melawan Pemerintahan Pasca Pengesahan Previsi Undang Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dan selain Itu juga Spanduk Penolakan Sudah Dipasang Oleh Masa Aksi Di Depan Gerbang Gedung DPRD Kota Bandung Dan Hingga Saat Ini Sendiri Aksi Demonstrasi Masih Berjalan Damai Dan Juga Aman Bencian Ya Ervan Dari Pantauan Anda Dari Kelobok Mana Saja Pengunjuk Rasa Yang Hadir Pada Hari Ini Ya Dari Pantauan Kami Di Lapangan Sendiri Masa Aksi Ini Sendiri Dari Berbagai Elemen Baik Dari Pergeruan Tinggi Mahasiswa Masyarakat Dan Juga Para Pedagang Yang Ikut Demo Aksi Demonstrasi Untuk Menolak Revisi Undang-Undang Pil Pil Kada Ini Sendiri Demikian Ya Ervan Apakah Sudah Ada Tokoh Yang Menemui Masa Aksi Di Lokasi Ya Hingga Saat Ini Sendiri Aksi Demonstrasi Ini Mulai Pada Pukul 11 Hingga Pukul 1 Siang Ini Sendiri Belum Ada Anggota DPRD Maupun Instansi Terkait Untuk Menemui Masa Aksi Di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Ini Demikian Ya Ervan Apakah Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Di Sana Ya Ketugas Kepulisan Juga Melakukan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Arti Revisi Undang-Undang Pil Kada Ini Dimana Jalan Dari Menuju Jalan Acer Akan Dialihkan Menuju Kawasan Jalan Jalan Layang Pasopati Dan Dari Area Jipang Jalan Area Jipang Sendiri Akan Dialihkan Menuju Kawasan Jalan Truno Joyo Demikian Baik Baik Ervan Ervan Kalau Tadi Anda Katakan Ada Sejumlah Mahasiswa Yang Balik Bersama Pak Wihadi Dan Juga Pak Habib Dan Juga Teman-teman Yang Lain Menemui Masa Dan Kami Menyampaikan Informasi Bahwa Hari Ini Tidak Ada Rapat Paripurna Yang Mengesahkan Undang-Undang Pilkada Karena Paripurnanya Tidak Terlaksana Jadi Sampai Hari ini Tidak Ada Pengesahan Undang-Undang Pilkada Tadi Kena Lempar Beberapa Kali Itu Resiko Wakil Rakyat Dulu Kita Juga Yang Demo Di Depan Kita Juga Tukang Lempar Lempar Sekarang Tidak Apa Intinya Aspirasi Masyarakat Kami Perjuangkan Oke Tujuh Tidak Ada Pengesahan Tidak Ada Pengesahan Besok Libur Besok Libur Ya Pemirsa Baru saja Kita Saksikan Wawancara Ahmad Baidowi Anggota Badan Legislatif DPR Yang Tadi Mengatakan Bahwa Sampai Saat Ini Tidak Ada Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada Dan Aspirasi Masyarakat Akan Terus Diperjuangkan Itu Adalah Informasi Terkini Yang Dapat Kami Sampaikan Pemirsa Dan Kita Beralih Kembali Ke Bandung Jawa Barat Dengan Rekan Ervan David Ervan Tadi Kita Sempat Terputus Mengenai Rekayasa Lalu Lintas Yang Diberlakukan Di sana Seperti apa Ervan Untuk Rekayasa Lintas Sendiri Menuju Dari Jalan Aceh Sendiri Akan Dialihkan Menuju Kawasan Jalan Layang Pasopati Dan Dari Arah Jalan Dialihkan Menuju Arah Jalan Trono Joyok Dan Untuk Situasi Kali Ini Sendiri Masih Memadapi Kawasan Jalan Jalan Di Kono Kono Sepertinya Di Depan Gedung DPRD Untuk Mengaspirasikan Bentuk Protes Servisi Undang Undang Yang Baru Disahkan Oleh Mahkamah Sampai Suci Demikian Ya Ervan Tadi Anda Katakan Sejumlah Mahasiswa Hadir Sebagai Masa Aksi Dalam Aksi Jukerasa Pada Hari Ini Dari Universitas Mana Saja Ervan Ya Ervan Dari Mana Saja Dari Universitas Mana Saja Mahasiswa Yang Turun Sebagai Masa Aksi Dalam Aksi Jukerasa Pada Hari Ini Ya Dari Informasi Yang Kami Dapatkan Masih Yang Turun Ke Jalan Hari Ini Sendiri Yaitu Dari Universitas Selam Bandung Lalu Dari Rencananya Juga Teknologi Bacau ICB Juga Akan Ikut Meramaikan Aksi Revisi Undang Undang Pilkada Di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Dan Hingga Saat Ini Sendiri Baru Ada Dari Unisba Bandung Yang Memadasi Kawasan Area Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Demikian Ya Ervan Kita Ketahui Bahwa Sidang Paripurna Ini Tadi Batal Dilakukan Oleh DPR Dan Apakah Nantinya Masa Aksi Ini Akan Memubarkan Diri Atau Tetap Bertahan Di Depan Gedung DPRD Ervan Dari Informasi Yang Dapatkan Dari Salah Satu Pali Menter Aksi Pada Aksi Kali Ini Bahwa Dirinya Menjelaskan Mereka Akan Bertahan Hingga Menemukan Keputusan DPR RI Pasca MK Mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada Pada Tahun Ini Terima Tidak 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 Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui Masa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat baripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilgada. Karena baripurnanya tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilgada. Oke. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Intinya, aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke. Tujuh? Oke. Tidak ada penesahan. Hari ini tidak ada penesahan. Besok akan ribut. Masih berjalan kondusif. Namun demikian, masa aksi rencananya akan terus berdatangan untuk mengikut demonstrasi revisi Undang-Undang Pilgada ini. Demikian. Ya, Ervan, tadi Anda katakan bahwa sejumlah aksi masa ini membawa sejumlah poster. Tulisannya apa saja, Ervan? Ya, dapat kami perlihatkan juga untuk aspirasi dari masa aksi ini sendiri bahwa dapat kami sampaikan, sepuluh tahun pemerintahan Jokowi ini sendiri bisa disebut sebagai bangun oligarki. Dan telah pilgada akal-akalan itu adalah aspirasi, sejumlah aspirasi dari masyarakat yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai Japan Open 2024.